Pada guru-guru kami, ya ini berikutnya Habib, ini coba tolong dijawab utang pertanyaannya ini bagaimana Habib, apakah manusia-manusia yang sebelumnya mengingat kejadian di dunia, apakah ketika mereka sudah meninggal mereka masih mengingat semua kenangan-kenangan yang ada di dunia, bagaimana Habib? Tadi sedikit sebelum kita jawab itu, sedikit yang tadi cerita Nabi-Nabi sampai tertawa dengan cerita ini, jadi kenikmatan syurga ada seorang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir dia masuk syurga, maka Abdullah ibn Masud mengatakan siapa Rasulullah dia nanti pertama itu akan merangkak, maka Allah subhanahu wa ta'ala, kan sudah diampunkan semua dosanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada itu hamba masuklah kau ke syurga, tapi ini hamba kata Rasul, dia balik lagi kepada Allah, ya Rabbi sepertinya syurga sudah penuh, kata ini hamba, dia balik lagi kepada Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala masuklah kau ke syurga, dia punya perasaan karena mungkin dia terakhir, ya Allah kayaknya syurga sudah penuh, balik lagi dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta bagaimana ya Rabbi kata Allah, masuklah kau ke syurga, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala syurga tidak akan penuh, buat engkau itu seperti dunia tapi 10 kali lipatnya, dia balik lagi kepada ya Allah, apa kau mengejek aku, apa kau mempertawakan aku, kan engkau punya alam semesta semuanya, maka kata Abdullah ibn Masud ketika Nabi menceritakan itu sampai terlihat gerham giginya, lucu Rasul sampai tertawa menceritakan itu hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi Muhammad, serendah-rendahnya orang mendapatkan syurga, serendah-rendahnya yang sudah dari neraka jalanam, itu mendapatkan 10 kali lipat daripada dunianya Allah subhanahu wa ta'ala, itu serendah-rendahnya, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau dikatakan apakah orang mengingat waktu hidup di dunia ya, orang dalam surah At-Tur disebutkan, di dalam surah As-Safat, mereka saling bertanya bagaimana waktu di dunia aku teringat, waktu di dunia ada orang yang mengatakan kepada aku, di dalam surah As-Safat kalau tidak salah dikatakan itu, mereka mengatakan apakah kau percaya dengan hari kebangkitan, Jadi diceritakan semua di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Kullama rizikum minha min thamaratin rizkan, kalu hada alladhi rizikna min qabal Wa utubihi mutashabihah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala kan kita makan buah, makan buah apel, tadi yang dikatakan sama Ustaz Maulana, makan anggur, Mereka ingat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kullama rizikum minha min thamaratin rizkan, ketika diberikan buah-buahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oh dia ingat, oh ini buah yang ada di dunia, Masya Allah, jadi mereka ingat, oh ini apel yang di dunia, tentunya besarnya, rasanya, warnanya, sangat berbeda, lebih enak, sangat enak, sangat enak, yang ada di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, Jadi mereka ingat kehidupan mereka di dunia seperti ini, seperti ini, jadi kalau ditanyakan apakah ada yang mau balik lagi ke dunia, Kira-kira ada enggak orang masuk syurga nyesel? Ada enggak ada sih, ada enggak orang mana pemirsa, ada enggak orang masuk syurga nyesel? Artinya semua orang pengen masuk syurga sampai orang mengatakan, udah deh walaupun di pinggiran ngontrak aja di syurga yang penting enggak masuk neraka, Masya Allah, seperti itu, tapi ada, ada orang yang pengen balik lagi ke dunia apa? Hanya untuk ibadah, karena kita lihat, ada seratus tingkatan syurga itu, ada delapan pintu, satu pintu ke pintu yang lain 70 tahun jaraknya, Satu pintu ke pintu yang lain 70 tahun, itu menurut tingkatan ibadah, yang paling tinggi kan, Firdausil A'lah paling tinggi, jadi orang pengen balik ke dunia bukan pengen dapetin dunia lagi tidak, Pengen dapetin akhirat, oh kenapa waktu itu kurang zikir? Riwayat Sayyidatuna Aisyat al-Rubo, waktu itu yata hasar ahlul jannah fil jannah, Mereka merasa rugi di syurga, kenapa? Oh kenapa waktu duduknya kurang zikir? Kenapa waktu duduknya kurang ibadah? Mestinya aku dapatnya lebih tinggi syurganya, padahal sudah dapat indah, Sudah dapat kenikmatan, masih pengen yang lebih tinggi lagi. Nah ini artinya ahlu syurga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada penduduk syurga itu, Begitu nikmat dan sudah tidak bisa lagi dibayangkan di dunia, Begitu nikmat ahlu syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, Kalau dikatakan mereka ingat tidak waktu duduknya, mereka ingat waktu duduknya, Tapi mau balik lagi? Tidak, kecuali untuk ibadah. Masya Allah luar biasa Habib, terima kasih banyak. Nah jadi sekali lagi ya jaman. Terima kasih telah menonton!